Ya, setelah hukuman Scorsing diberikan PSG dibatalkan malam tadi, Lionel Messi akhirnya kembali ke tim PSG untuk melakoni pertandingan di ajang Ligue 1 Perancis. Sialnya, dalam laga tersebut, seperti yang sudah diprediksi, Messi mendapatkan bu dari para penggemar PSG. Momen ini pun mendapatkan reaksi dari banyak pihak, mulai dari pelatih, rekan satu tim, bahkan Ronaldinho hingga Neymar dan Suarez. Lantas seperti apa? Inilah ceritanya. Sempat mendapatkan Scorsing dari tim PSG akibat hal yang mungkin bukan benar-benar berasal dari kesalahan yang Messi lakukan, kapten timnas Argentina itu. Akhirnya mendapatkan penghapusan Scorsing dari tim beberapa hari yang lalu, di mana Lapulga bisa kembali berlatih dan memainkan pertandingan di sisa musim ini bersama PSG. Seperti yang terjadi malam tadi, ketika Lionel Messi telah kembali ke lapangan untuk bermain dalam laga PSG kontra Acesio di Parc des Princese, Perancis. Ya, si Halnya alih-alih memperbaiki hubungan antara Messi dan tim PSG. Laga malam tadi justru memperburuk suasana ketika fans PSG melakukan hal yang tak respect sama sekali kepada bintang Argentina satu ini. Dalam pertandingan, tepatnya di babak pertama, Messi mendapatkan siulan dari Ultras ketika pemain bernomor 30 itu hendak mengambil setakan pojok. Ya, menariknya, meskipun mendapatkan siulan, di laga tersebut Messi tetap bermain selama 90 menit. Dirinya pun tampil cukup apik, meskipun tak berhasil menciptakan gol. Yang mendikte pertandingan dari posisi tengah, menciptakan ruang kosong untuk pemain lain hingga akhirnya. Meskipun tak terlalu ngotot, Messi berhasil membantu PSG meraih kemenangan telak dengan skor 5-0. Dimana gol-gul PSG malam itu berhasil diciptakan oleh Fabian Ruiz, Hakimi, Presbappe, dan juga gol bunuh diri dari pemain tim Acesio. Galtier membela Vets, Renato itu menyulitkan Messi. Peluit dan siulan dari penggemar PSG yang diberikan kepada Messi malam tadi menjadi salah satu topik yang banyak ditanyakan oleh para reporter usai pertandingan tim PSG. Menariknya, dua jawaban sedikit berbeda diberikan oleh Galtier dan juga Renato Sanchez. Galtier menilai jika meskipun ada yang membuu Messi, ada juga fans yang mendukung La Pulga. Sedangkan menurut Renato Sanchez, apa yang diterima Messi adalah hal yang sulit untuk pemain manapun. Ada peluit melawan Messi, tetapi juga banyak sepuk tangan. Saya pikir ini agak rumit untuk semua orang, termasuk Leo. Tidak ada yang mau berada dalam situasi itu, dan agak sulit bagi pemain seperti Leo untuk berada di dalamnya. Saya tidak bisa bicara banyak tentang itu, saya tidak tahu. Neymar dan Suarez kirimkan pesan penting. Ya, melihat sosok Messi mendapatkan bu dan siulan dari para pendukung PSG di babak pertama, Neymar yang merupakan sahabat baik dari Lionel Messi, nampak turun ke locker room dan menemui sahabatnya La Pulga. Ia pun cukup intens berbicara dengan Messi, seperti saat tertangkap kamera. Neymar mengirimkan pesan penting ke La Pulga di lonong stadion jilang dimulainya babak kedua. Kemudian, lebih dari itu, melalui akun Instagramnya, Neymar juga menunjukkan jika dirinya dan Suarez menyaksikan laga itu untuk mendukung penuh Lionel Messi. Dari siulan fans PSG tentunya. Ronaldinho Murka Ya, mengetahui jika Lionel Messi terus menjadi sosok yang mendapatkan siulan atau bu dari para penggemar PSG. Legenda Barcelona yang sering disebut sebagai guru sang God Messi, Ronaldinho, ikut berkomentar. Menurut Tinho, jika Messi saja kamu bu, lantas kepada siapakah? Applause akan diberikan. Sementara itu, fans berat Messi di stadion juga nampak membentangkan jersey Argentina di depan para penggemar PSG yang menciul himp Messi. Sedangkan dari media sosial, akun Instagram PSG kembali mendapatkan serangan dari fans Messi setelah bu yang diberikan kepada La Pulga. Ya, terlepas dari itu semua. Saat ini Messi hanya memiliki tiga pertandingan lagi bersama tim Paris Saint-Germain. Dengan selisih enam poin dari Lansi runner-up. Pejanya butuh empat poin saja untuk memastikan kemenangan atau gelar juara mereka musim ini. Yang berarti juga bakal menambah rayahan trofi Messi dan menjadikannya sebagai pemain dengan jumlah trofi terbanyak dalam sejarah. Setelahnya, kita bebas untuk meng-unfollow media sosial PSG bukan? Begitupun, Lionel Messi bebas untuk pergi dengan uang yang telah ia kumpulkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.